Intro Christina Marni, seorang doktor dan peneliti di pusat onkologi New York, beberapa kali seminggu berjalan mengitari kota sembari ia pulang kerja. Christina mencari barang-barang yang dibuang di trotoar untuk melihat apakah ada barang yang bisa ia manfaatkan. Barang-barang rumah tangga, perabotan antik, pakaian yang terkadang masih ada labelnya, termasuk berbagai macam barang yang ditaruh di trotoar untuk dibuang. Christina mengambil yang bisa ia bawa, dan setelah dibersihkan secara menyeluruh, ia memberikannya kepada teman-teman, kenalan dan kelompok amal. Barang-barang yang besar difoto dan diposting ke grup khusus secara daring. Christina tidak sendirian. Banyak orang lain seperti dirinya yang mereka sebut sebagai stupers, yakni yang menemukan barang berharga di jalanan kota dan memberikannya kepada yang membutuhkan. Shelby dulu bekerja di lembaga pengembangan usaha kecil, tapi pandemi memaksa banyak kliennya tutup, sehingga ia juga kehilangan pekerjaan. Kini Shelby membantu warga memindahkan barang-barang yang ingin mereka ambil dari jalan dan mengantarkannya dengan truk miliknya. Menurut Shelby, ia bersedia membantu memuat dan mengirim benda besar apapun yang ditemukan di trotoar ke alamat manapun di kota New York. Banyak barang yang dibuang kualitasnya masih sangat bagus. Ketika pandemi melanda New York tahun lalu, sebagian warga mulai membuang banyak barang karena memiliki cukup waktu untuk membersihkan rumah mereka. Violet Anderson dan suaminya punya antara 20 hingga 30 barang dari trotoar yang dipajang di rumah mereka. Barang yang menjadi favoritnya adalah mesin jahit ini. Setiap barang yang diambil, dicat dan diperbaiki, atau jika perlu diubahnya untuk menyesuaikan dengan gaya rumahnya. Barang-barang buangan ini mendapatkan kehidupan baru di tangan pemilik yang baru, sehingga masih bisa tetap membawa manfaat dalam beberapa tahun ke depan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Sampai jumpa di video selanjutnya.